Al-Fatihah Al-Fatihah Sikap tegas Terhadap orang yang Beribadah kepada Allah Di sisi Kuburan orang soleh Maka bagaimana kalau Orang soleh itu yang disembah Nah Kita sampai di Kesimpulan Setelah kemarin dibawakan Beberapa hadis Tentang Kuburan para nabi Dan apa yang dilakukan Oleh ahli kitab Terhadap kuburan Para nabi mereka Maka dikatakan disini Fakat naha anhu Wahua fi akhiri hayati Dan sungguh Rasul Telah melarang Dari Menjadikan kuburan Sebagai masjid Di akhir kehidupan beliau Ya kemarin di hadis Aisyah Ya Yaitu Ketika beliau Dalam keadaan Sakaratul maut Ya Beliau mengatakan Dalam keadaan Sakaratul maut Beliau melarang Perbuatan tersebut Nah Kemudian beliau Melaknat Ya Orang yang melakukan Hal itu Di detik-detik Akhir kehidupan beliau Ya Tadi Larangan itu Di hadis jundup Yaitu lima hari sebelum Kematian beliau S.A.W Beliau sudah melarang Perbuatan itu Ketika Sakaratul maut Rasulullah justru Kudan apa Melaknat Orang yang melakukan Perbuatan itu Nah Kudan Wasolatu indaha Min dhalik Wa illam yubna masjidun Dan Solat Di sisi kuburan Solat di kuburan Itu termasuk Hal itu Termasuk Perbuatan apa Menjadikan kuburan Sebagai Masjid Meskipun Tidak ada Bangunan masjidnya Jadi bangunannya Fisik itu Tidak ada Tapi Perbuatan Seseorang Solat di kuburan Itu Masuk kategori Apa Menjadikan kuburan Sebagai Masjid Nah Maka ini merupakan Makna Di ucapan beliau Khawatir Kalau Kuburan Rasul Dijadikan Sebagai Masjid Jadi khawatir Kalau kuburan Dijadikan Masjid Artinya Meskipun Tidak dibangun Secara fisik Tetapi Dihawatirkan Nanti apa Orang datang Ke kuburan Rasul Melakukan Peribadatan Disitu Solat Membaca Quran Berdoa Berbikir Etikaf Yang itu Semua Masuk Kategori Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid Nah Nah Karena Sesungguhnya Para sahabat Tidak Pernah Ya Mereka Membangun Di Sekeliling Kuburan Rasul S.A.W. Sebuah Masjid Nah 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 Ini karena Para sahabat Tahu Tentang Adanya Larangan Tentang Adanya Sikap Pegas Dari Rasul Dan Adanya Laknat Orang Yang Melakukan Perkara Perkara Itu Maka Sahabat Tidak Pernah Membangun Sesuatu Di Sekeliling Kubur Rasul S.A.W. Rasul S.A.W. Rasul S.A.W. Ya Kama Kala S.A.W. Juhilat Lial Ardu Masjidan Watahuran Dan Telah Dijadikan Untukku Bumi Sebagai Masjid Dan Alat Untuk Bersuci Nah Seluruh Bumi Itu Bisa Dijadikan Tempat Untuk Sholat Ya Dikecualikan Beberapa Sajat Ya Tempat Yang Najis Baik Secara Fisik Ataupun Maknawi Itu Yang Dilarang Tempat Yang Najis Secara Fisik Misalnya Apa Tempat 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 Kamar Mandi Fisik Ya Kan Ada pun Najis Maknawi Ya Kuburan Misalnya Ya Kan Enggak Boleh Ya Ya Jadi Seluruh Tempat Itu Boleh Dipakai Untuk Sholat Ya Kecuali Yang Dilarang Oleh Dalil Nah Saib Kulun Wali Ahmad Abisan Adin Jayyidin Adib Mas'udin Radawaw Talanhu Marfu'an Sesungguhnya Termasuk Manusia Terjelek Manusia Yang Paling Jelek Adalah Mereka Yang Ketemu Dengan Hari Kiamat Dalam Keadaan Masih Hidup Termasuk Orang Yang Paling Jelek Itu Adalah Mereka Yang Ketemu Dengan Hari Kiamat Dalam Keadaan Masih Hidup Dan Orang Yang Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid Yang Lihat Yang dimaksud Mereka Ketemu Dengan Hari Kiamat Maksudnya Ketemu Dengan Tanda Tanda Kiamat Besar Karena Nanti Di Akhir Zaman Di Akhir Zaman Allah Akan Mengirim Angin Yang Sangat Wang Sangat Lembut Yang Melebih Lembutnya Sutra Melebih Wanginya Minyak Misik Dan Tidaklah Seseorang Yang Memiliki Sebutir Debu Keimanan Dalam Hatinya Menghirup Angin Ini Kecuali Allah Akan Matikan Sehingga Tidaklah Tersisa Kecuali Orang Orang Yang Jelek Hatta La Yukalu Fil Ardi Allah Allah Sampai Tidak Ada Di Muka Bumi Itu Orang Yang Mengucapkan Kata Allah Tidak Ada Sayangan Wa Alayhim Takum Sa'ah Kata Rasulullah Atas Mereka Ditegakkan Hari Hari Kiamat Maka Kita Kadang Kadang Senyum Senyum Sendiri Ingat Masa Kecil Kita Ketika Guru TK Kita Dulu Ada Yang Ulang Tahun Semoga Panjang Umur Sampai Hari Kiamat Hidupnya Ternyata Selamat Hadis Ini Gawat Ini Kalau Hidup Sampai Hari Kiamat Dalam Hadis Ini Rasul Sallallahu Sallam Menghabarkan Tentang Orang Orang Yang Ditegakkan Hari Kiamat Dan Mereka Masih Hidup Mereka Adalah Orang Orang Yang Paling Jelek Ya Juga Orang Orang Yang Sholat Di Kuburan Atau Sholat Menghadap Kekuburan Atau Membangun Di Atas Kuburan Ini Juga Termasuk Orang Yang Paling Jelek Disya Allah Ta'ala Jadi Dari Ya Dari Keterangan Yang Sudah Lewat Kita Dapati Makna Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid Itu Ada Dua Pertama Ya Dibangun Bangunan Fisik Masjid Ya Dibangun Masjid Apakah Itu Apa Namanya Bangunan Yang Lainnya Juga Kubah Apa Apa Yang Kedua Menjadikan Masjid Dan Menjadikan Kuburan Sebagai Tempat Ibadah Meskipun Tidak Ada Bangunannya Ya Orang Baca Quran Disitu Etikaf Disitu Sholat Disitu Ini Masuk Kategori Apa Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid Meskipun Tidak Ada Bangunannya Nah Maka Ini Merupakan Peringatan Kepada Umatnya Jangan Sampai Memperlakukan Terhadap Kuburan Para Nabi Atau Kuburan Orang Salih Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Yang Jelek Tersebut Keterkaitan Antara Hadis Ini Dengan Judul Ba' Hadis Hadis Ini Ada Peringatan Dari Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid Yusallafi Sahatihah Waitabar Rokuf Biha Juga Ada Peringatan Dari Mengerjakan Salat Di Lingkungan Kuburan Itu Ngalah Berkah Dengan Kuburan Nyan Karena Liannau Dari Atun Ila Syirki Karena Itu Merupakan Pintu Yang Mengantarkan Kepada Kesyirikan Nah Kesimpulan Dari Fa'edah At-tahdiru Anis Salati Indal Kubur Lianna Wasilatun Ila Syirki Peringatan Dari Mengerjakan Salat Di Kuburan Meskipun Salatnya Untuk Allah Ya Meskipun Salatnya Untuk Allah Ini Dilarang Karena Merupakan Sarana Yang Mengantar Kepada Kesyirikan Yang Dua Badan Siapa Menjadikan Kuburan Orang-orang Saleh Sebagai Masjid Dikerjakan Salat Padanya Maka Maka Dia Termasuk Sejelek Jelek Makhluk Meskipun Apa Tujuan Dia Salat Disitu Itu Untuk Mendekatkan Diri Kepada Allah Nah Yang Yang ketiga Sesungguhnya Sesungguhnya Hari Kiamat Itu Ditegakkan Terhadap Orang-orang Yang Jelek Orang-orang Kadir Ya Tidak ada Seorang Mu'min Yang Akan Mengalami Kejadian Hari Kiamat Nah Yang Kempat Tahdiru Anishyirki Wawasailihi Wama Yukarribu Ilaih Mahmankana Qafdus Sahibi Tilkal Wasail Peringatan Dari Kesirikan Dan Sarana-sarananya Serta Apa Yang Mendekatkan Kepada Kesirikan Apapun Tujuan Dari Orang Yang Mengerjakan Sarana-sarana Tersebut Kalau Itu Mengantarkan Kepada Kesirikan Maka Harus Ditinggalkan Meskipun Belum Syirik Nah Nah Kita harus Hati-hati Karena Pintu-pintu Yang Mengantarkan Kepada Kesirikan Itu Sangat Banyak Dan Sangat Halus Nah Kemudian Kita masuk Di Bab Baru Bab Apa Yang Datang Tentang Sikap Hulu Terhadap Kuburan Orang Soleh Akan Menjajikan Kuburan Itu Sebagai Berhala Yang Disembah Dari Selain Allah Nah Akan Disebutkan Tentang Dalil-dalil Keterangan-keterangan Ya Yang Menunjukkan Perkara Ini Bahwa Ketika Orang Sudah Berlebihan Melampaui Batas Terhadap Kuburan Orang Soleh Maka Tunggu Tidak Lama Lagi Kuburan Itu Akan Jadi Berhala Yang Disembah Dari Selain Allah Ta'ala Nah Ini Mangfit Nah Kuburan Ini Paling Dahsyat Dibanding Dengan Yang Lainnya Kuburan Dibandingkan Dengan Pohon Besar Itu Lebih Dahsyat Kuburan Ya Kan Dibandingkan Batu Besar Juga Demikian Keterkaitan Zabd ini Dengan Kitab Tuhid Anna Al-Musanifah Rahimahullah Lama Penulis Penulis Dari Sikap Gulu Kepada Orang-orang Saleh Maka Dalam Bab ini Beliau Ingin Menjelaskan Bahwa Bersikap Gulu Terhadap Kuburan Orang Saleh Itu Merupakan Sarana Yang Mengantarkan Kepada Kesyirikan Yang Bisa Menghilangkan Tuhid Kenapa Karena Nanti Terjatuh Dalam Perbuatan Menyembah Orang Yang Mati Beliau Juga Ingin Memperingatkan Ya Dari Sikap Gulu Terhadap Kuburan Nah Jadi Kalau Dibab Sebelumnya Itu Yang Diberingatkan Apa Gulu Kepada Orang Saleh Kepada Orang Yang Dibab Ini Apa Gulu Terhadap Kuburannya Nah Karena Ini Terkait Orang Kalau Sudah Gulu Kepada Orang Nya Maka Nanti Kuburannya Pun Juga Akan Disikapi Melampaui Melampaui Batas Itu Mesti Kebanyakan Begitu Wah Ini Kuburannya Habib Siapa Begitu Disikapi Lain Nah Rawam Malikun Til Muatta Ana Rasulullah Sallallahu 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 Takhadu Kubur Ambiya Masajid Direwajan oleh Imam Malik Dalam Wattah Imam Malik Yaitu Imam Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Al-Asbahi Imam Dari Medina Yang meninggal Pada tahun 179 Nah Belum Makan Imam Besar Ya Dan Pengaruh Dari Madhab Beliau Ini Sampai Ke Afrika Nah Beliau Dilihatkan Dalam Al-Muatta Muatta Ini Nama Kitab Kitab Yang Ditulis Oleh Imam Imam Malik Kumpulan Hadis-hadis Rasulullah Disemutkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Berkata Ya Allah Jangan Engkau Jadikan Kuburanku Sebagai Berhala Yang Disembah Ya Jadi disini Nanti ada Perbedaan Tentara Wasan Dengan Sonam Wasan Itu Berhala Sesuatu Yang disembah Yang tidak Memiliki Bentuk Seperti Kuburan Pohon Benang Tiang Ya Atau yang lainnya Itu Disebut dengan Apa Wasan Berhala Kalau Sonam Itu ada Bentuknya Patung Jadi Jadi bedakan Sehingga disini Antara Sonam Dengan Wasan Lebih Umum Wasan Jadi Patung Itu Masuk Katagori Berhala Jadi patung Itu Salah Satu Bentuk Berhala Jadi Rasulullah Berdoa Ya Allah Jangan Kau Jadikan Kuburanku Sebagai Berhala Yang Disembah Oleh manusia Sangat Besar Kemurkaan Allah Terhadap Kaum Yang Menjadikan Kuburan Para Nabi Mereka Sebagai Masjid Nah Jadi Orang Orang Yang Menjadikan Kuburan Para Nabi Sebagai Masjid Itu Mereka Sangat Dimurkai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Dalam Hadis ini Kita Lihat Rasulullah Sangat Khawatir Kalau Umatnya Itu Terjatuh Sebagaimana Telah Terjatuh Al-Yahud Wa Nasara Ya Terhadap Kuburan Para Nabi Mereka Kita Beliau Sangat Khawatir Kalau Umat Beliau Ya Bersikap Hulu Terhadap Kuburan Beliau Sebagaimana Yang Telah Terjadi Pada Al-Yahud Wa Nasara Sehingga Kuburan Itu Menjadi Apa Berhala Nah Maka 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 Beliau Pun Ya Berharap Kepada Allah Agar Allah Tidak Menjadikan Kuburan Beliau Sebagai Masjid Sebagai Berhala Ya Itu dengan Beliau Berdoa Minta Agar Allah Tidak Menjadikan Kuburan Beliau Sebagai Berhala Beliau Menerangkan Tentang Sebab Bagaimana Yahudi Dan Nasara Mendapatkan Kemurkaan Dan Raknak 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 Sangat Dasyat Dari Allah Ta'ala Ya Yaitu Mereka Mengerjakan Perkara-perkara Yang melampaui Batas Terhadap Kuburan Para Nabi Sehingga Kuburan Itu Menjadi Berhala Yang Mereka Sembah Maka Mereka Telah Terjatuh Dalam Syirik Besar Yang Menghancurkan Tuhid Ya Awalnya Hanya Sekedar Datang Etika Sekedar Memini Awal Kan Begitu Karena Ini Saran Sapa Nanti Selama Kelamaan Apa Menjadi Berhala Akhirnya Kuburan Baik Keterikatan Hadis Yang Sesungguhnya Sikap Melampaui Batas Terhadap Kuburan Itu Akan Menjadikan Kuburan Itu Sebagai Berhala Yang Disembah Ya Karena Rasulullah Berdoa Ya Allah Jangan Kujadikan Kuburanku Sebagai Berhala Yang Disembah Ya Sebagaimana Beliau Juga Menerangkan Ittahodu Kuburu Amdiyaihin Masjid Mereka Telah Menjadikan Kuburan Para Nabi Sebagai Masjid Nah Kesimpulan Fahidah Dari Hadis Atas Pertama Annal Gulu Wafil Fikubur Ambiya Yaj'alu Ha'awzanan Tukbat Bahasanya Gulu Melampaui Melampaui Batas Kuburan Para Nabi Itu Akan Menjadikan Kuburan Itu Sebagai Berhala Yang Disembah Nah 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 Kalau Kuburan Nabi Aja Tidak Boleh Apalagi Kuburan Di Bawah Nabi Yang Kedua Annaminal Hulu Yatil Kubur Ittahod Ittahod Masjid Di Antara Bentuk Sikap Hulu Terhadap Kuburan Adalah Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid Dengan Dua Cara Pertama Membangun Masjid Di atas Kuburan Atau Yang kedua Beribadah Di Kuburan Itu Maka Ini Akan Mengantarkan Kepada Kesyirikan Yang Ketiga Menetapkan Sifat Sifat Kemurkaan Ya Pada Allah Sesuai Dengan Keagungannya Jadi Jangan Dipikir Orang Marah Itu Jelek Kadang 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 Misalnya Ada Seorang Suami Istrinya Menyeleweng Ini kan Jelek Justru Menjadikan Kelemahan Sedifani Maka Disini Kita Menetapkan Sifat Marah Murka Pada Allah Sesuai Dengan Keagungan Allah Subhanahu Jadi Kalau Marah Itu Pas Pada Kondisinya Itu Merupakan Sifat Terpuji Ada Orang Itu Tidak Mau Menetapkan Sifat Marah Kepada Allah Karena Dianggap Konotasinya Jelek Maka Dikatakan Marah Sesuai Dengan Keagungan Wala Ibn Jarir Bisanadihi An Sufyan An Mansur An Mujahid Afar Aithum Lata Wal Uzza Qal Kana Yaluttu Lahum Sadiq Famata Fa Akafu Ala Qabri Di Rakyat Al-Ibn Jarir Dengan Sanatnya Dari Sufyan Dari Mansur Dari Mujahid Tentang Firman Allah Apa Engkau Tidak Memperhatikan Tentang Lata Dan Uzza Kata Mujahid Lata Itulah Seseorang Yang Dulunya Mengadon Tepung Untuk Mereka Ini Seorang Yang Sangat Soleh Dermawan Dia Bikin Kue Mengadon Kue Dia Bikin Terus Dibatikan Gratis Kepada Jama'ah Haji Ketika Mati Orang Pun Mulai Beriktikaf Di Kuburannya Wakada Kala Abul Jauza Anib Nabbas Kana Yalu Tuss Sofi Kol Lhaj Jemungan Pula Dikatakan Oleh Abul Jauza Dari Nabbas Lata Ini Adalah Orang Yang Dulu Mengadon Tepung Untuk Para Jama'ah Haji Itu Membuat Kue Maksud Ibn Jarir Ibn Al-Hafid Muhammad Bin Jarir At-Tabari Beliau Pemilik Kitab Tafsir Jami'ul Bayan Fitak Al-Quran Nah Meninggal Pada Tahun 310 Tafsir Jami'ul Bayan Yang Terbit Dalam 15 Jilid Besar Itu Hanya 10% Dari Yang Mau Ditulis Beliau Menawarkan Mau Belajar Tafsir Berapa Lembar Kertas Kita Sediakan 30.000 30.000 Lembar Kata Murid Bisa Mati Tidak Selesai Pelajaran Sudah Mati Semangat Kalian Beliau Ringkas Jadi 3.000 3.000 Dari 30.000 Jadi 10% Iya Kan Itu Dicetak Jadi 15 Jilid Kita Tidak Mampu Membacanya Itu Ada 10% Dan Luar Biasa Sangat Berbobot Sangat Ilmiah Dan Luar Biasa Nah Beliau Ini Kalau Dirata Rata Dalam Satu Hari Mampu Melis 40 Halaman Nulis Bukan Baca Nulis Itu 40 Halaman Ibnu Jarir Ini Ini Ulama Besar Nah Dia Rehlahnya Juga Panjang Nah Nah belajar tafsir dan nabas sebanyak tiga kali dari al-fatengah sampai anas diulang sampai tiga kali sehingga ya bisa dipercayalah setiap kali dia baca tanyakan tafsir yang bagaimana baca satu ayat tanyakan tafsir yang bernabas itu diulang sampai tiga kali hatap ini beda dengan orang sekarang hanya karena pernah belajar hanya pernah belajar loh ya tidak selesai itu diajak belajar lagi sudah tidak mau ayo ta'lin apa materinya salah satu usul wah aku pernah itu belajar tidak berangkat pernah dapat pembukaan saja pernah dapat dua tiga kali pertemuan ya kan ini mujahid tiga kali di hatap ya abdul jawzah adalah aws ibn abdillah ar-rabzain seorang fikoh yang terkenal ya meninggal pada tahun 83 ya jadi ketika ini menangkan tentang tafsir lata lata ini siapa lata adalah orang yang dulunya mengadun tepung membikin kue untuk dibagikan gratis kepada jamaah hasil orang soleh punya pengikut maka ketika dia meninggal maka akafu ala qabri yang mereka datang rutin ya siarah rutin kekuburannya ya koran wahda sahabu alaih mengharapkan berkah di kuburan itu mulai disitu maka disini kita keterkaitan dengan judul apa bahwa sebab disembahnya lata maksudnya kuburannya lata sebab disembahnya itu karena apa mereka murid-muridnya pengikut-pengikutnya apa bersikap melampai batas kepada kuburannya sehingga jadilah kuburan lata itu apa berhala menjadi berhala yang disembah oleh manusia nah ya dia ada disitu maka di kalangan kita pun seperti ini juga juga terjadi gitu loh ya kan kan ada di pesantren-pesantren tertentu pada malam-malam tertentu itu ya ada acara untuk ziarah ke makam kiainya bahkan kiainya tidak dikubur di tempat pemakaman umum tapi apa di depan masjid masjid pondok ya kan begitu biasa nanti malam-malam tertentu murid-muridnya suruh ziarah ke situ membaca surat yasin apa nanti lama-lama akhirnya apa ya mereka ngalah berkah di situ sehingga jadilah kuburan kiai itu apa menjadi berhala nah sayyid Rasulullah melaknat perempuan yang melakukan ziarah kubur dan orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid dan orang-orang yang memasang lampu di kuburan ya lampu kalau dulu sih pakai lampu minyak atau lilin nah sekarang enggak pakai merkuri ini sama maksudnya prinsipnya kan menerangi kuburan nah jadi dalam hadits ini Rasulullah mendoakan agar orang-orang tadi dilaknat yaitu dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah ya siapa wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur kenapa karena ziarahnya wanita ke kuburan itu akan mengakibatkan kerusakan apakah itu nanti niyaha terfitnahnya laki-laki dengan mereka nah kemudian yang kedua agar dilaknat orang-orang yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yaitu sebagai masjid atau orang-orang yang menyalakan lampu di kuburan karena dua sikap ini merupakan bentuk sikap melampaui batas yang akan mendorong kepada perbuatan syirik kepada orang yang dikubur oke tentang masalah apa wanita yang melakukan ziarah kubur ini terjadi perselisian dengan para ulama beliau Syihalbani melemahkan rewan zairatil kubur ini dilemahkan beliau menghasankan zawaratil kubur wanita yang sering ziarah kubur jadi beda wanita kalau misalnya sesekali ziarah kubur maka tidak ada masalah itu juga dicontohkan dari salah seperti Aisyah dia pernah ketemu ditanya oleh seseorang dari mana dari kuburan saudara saya Abdurrahman Rasulullah juga pernah mengajarkan doa ketika masuk makam diajarkan kepada Aisyah kalau perempuan dilarang untuk ziarah kubur apa faedahnya Rasulullah mengajarkan cuman tadi apa jangan sering-sering jangan sering-sering kemudian hikmah ziarah kubur itu apa melunakkan hati mengingat akhirat maka wanita juga perlu yang seperti ini maka sebetulnya dibolehkan bagi para wanita untuk ziarah kubur tapi jangan sering-sering yang dilaknat itu yang sering-sering ini pendapat Syahalbani ataupun pendapat ulama-ulama suudiah ya seperti ini mutlak mereka melarang para wanita melakukan ziarah kubur nah keterkaitan hadis dengan bab itu apa hadis ini menunjukkan tentang haramnya bersikap hulu terhadap kuburan yaitu dengan apa menjadikan sebagai masjid dan memasang lampu itu bentuk hulunya karena hal itu akan menjadikan kuburan sebagai berhala yang nanti akan disembah saya faedah haramnya sikap hulu haramnya melampaui batas terhadap kuburan yaitu dengan menjadikan kuburan sebagai tempat melakukan ibadah karena hal tersebut akan mengantarkan kepada kesyirikan yang kedua tahrimu tanwiril makabir li'annahu wasilatun li'ibadatiha haramnya menerangi kuburan karena hal itu merupakan sarana untuk disembahnya kuburan tersebut nanti perasaan kita udah lain misalnya masuk kuburan ada li'linnya ada malam ya misalnya ini kok kuburan ada li'linnya sendiri yang lain kok gak ada rasa pengaguman otomatis rasanya udah lain udah grek gitu ya kan gak percaya coba aja anal hulu wabil kubur miralengkabair bahasanya hulu melampaui batas terhadap kuburan termasuk dosa dosa besar kenapa apa ciri dosa besar dalam hadis ini yaitu dilaknat dosa yang ancamannya itu dilaknat itu kan bahwa itu dosa dosa besar kemudian yang keempat bahwa sebab dilarangnya mengerjakan salah di kuburan itu karena khawatir terjadinya ke kesirikan bukan karena tempatnya najis tadi maka saya katakan najis maknawi kan begitu kan bukan najis fisik tempatnya gak apa-apa bersih suci tapi najis maknawi khawatir kena syirik ya karena rasul sallallam menggandengkan antara menjadikan kuburan sebagai masjid dengan apa menerangi kuburan dan dua-duanya di dilaknat nah ya maka kita lihat sebab kenapa orang yang menyalakan lampu di kuburan itu dilaknat itu bukan karena sebab kenajisannya nah ya tapi karena hal itu akan mengantarkan kepada kesirikan maka demikian pula sholat di kuburan itu juga bukan karena sebab tempatnya najis bukan tetapi karena ini merupakan sarana yang mengantarkan kepada kesirikan nah maka ini satu hal yang mesti harus apa namanya kita waspada sekali sekarang ini subhanallah luar biasa kita dengan mudah akan menemukan kuburan-kuburan yang diterangi dengan lampu nah kita dengan mudah akan mendapati kuburan-kuburan tertentu yang orang berbondong-bondong untuk berektikaf disitu bahkan mereka na'udzubillah ya sudah sirik dicampur dengan dosa besar jadi ada kuburan tertentu itu legendanya ceritanya itu itu untuk terkabul doa terpenuhi kebutuhan itu harus melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar seperti harus berzina di tempat itu dan sebagainya makanya adalah hal yang patut diwaspadai ya mungkin kalau orang waduh kok ini harus pakai zina itu lebih terang ini salahin ya tapi kalau misalnya apa orang disitu disyaratkan harus membaca ayat kursi harus ini wah ini lebih bahaya karena kelihatannya apa ini syaratnya bagus orang bilang kalau di Jawa ini ada istilah ilmu putih sama ilmu hitam gitu ya begitu ya jadi kalau yang pakai bacaan bacaan Quran pakai bahasa bahasa Arab wah ini putih jadi gak apa-apa ya tapi kalau yang apa tadi pakai harus pakai zina harus kurban ini nyembeli ini ini aliran hitam ini luar biasa masyarakat kita sampai kemarin saya baru dengar juga di daerah Soekarjo itu ciw tau ciw homer itu mereka bilang oh ini ada homer putih ada homer hitam karena tergantung produsennya karena di daerah Soekarjo itu ada produsen itu yang sudah haji oh ini berarti homernya gak apa-apa ini homer putih ini kenapa yang bikin pak haji berarti gak apa-apa ini sampai ada seperti itu ya maka kita harus hati-hati ya syubat-syubat itu banyak di sekitar kita maka di samping kita harus belajar mengenal yang seperti ini jangan lupa berdoa memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah saya mungkin sampai disini apa yang bisa kita baca dan bermanfaat subhanahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati